Pertumbuhan pada tumbuhan Pertumbuhan tampak pada perubahan bentuk tumbuhan itu Termasuk ukuran berat dan tingginya Mulai dari biji atau tunas menjadi tumbuhan dewasa Anak-anak bisa lihat pada gambar di samping Nah, itu tadi pertumbuhan Sekarang perkembangan Demikian juga seperti halnya hewan Tumbuhan juga mengalami perkembangan Perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan Berkembangnya kemampuan tumbuhan itu Untuk berbunga dan berbuah Atau kemampuan berkembang biak Kalau pada hewan Berkembangannya bisa melalui Kemampuan fisik Dan kemampuan berkembang biak Apa arti berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak Makhluk hidup berkembang biak agar tidak punah atau habis Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Kalau pada hewan kemarin Berkembang biakannya bisa dengan cara bertelur dan beranak Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Mari kita lihat bersama-sama Perkembangan tumbuhan dalam berkembang biak Dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama, perkembang biakan secara generatif Perkembang biakan tumbuhan secara generatif Merupakan cara perkembang biakan Yang dialami oleh tumbuhan berbiji Melalui proses penyerbukan Coba, anak-anak pernah makan buah tidak yang ada bijinya? Nah, setiap buah yang berbiji Berarti dia berkembang biak secara generatif Contohnya, seperti mangga, pepaya, jagung, rambutan, dan lain-lain Nah, apakah proses penyerbukan? Proses penyerbukan ialah peristiwa Jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih Nah, ini tentu saja Penyerbukannya terjadi di dalam bunga Ya, kita lanjut Nah, ini adalah bagian-bagian bunga untuk proses penyerbukan Kita lihat gambar yang sebelah kiri Ada mahkota bunga Mahkota bunga itu yang berwarna-warni Ada merah, putih, ungu, kuning, dan sebagainya Nah, selanjutnya ada kepala sari Dan benang sari Kepala putih, tangkai putih Ada juga kelopak bunga Dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji Yang di dalam tangkai putih itu bakal biji Nah, bagaimana proses penyerbukan terjadi? Proses penyerbukan terjadi salah satunya dibantu oleh lebah Bisa juga oleh kupu-kupu Pada saat lebah dan kupu-kupu menghisap nektar yang ada di dalam bunga Maka Serbuk sari yang sangat kecil bentuknya bisa menempel di kaki lebah Kemudian lebah itu terbang ke bunga yang lain Sehingga serbuk sari itu menempel pada kepala putih bunga yang lain Maka terjadi proses penyerbukan Anak-anak bisa belajar dari gambar yang sebelah kanan Nah, ini adalah contoh perkembang biakan generatif dengan biji Anak-anak lihat Buah pepaya ada bijinya Buah mangga ada bijinya Nah, biji ini setelah kering bisa ditanam Nanti akan muncul tunas Perkembang biakan vegetatif yaitu Perkembang biakan tumbuhan tanpa adanya proses penyerbukan Berarti tumbuhan tanpa biji Ada dua jenis perkembangan vegetatif yaitu A. Vegetatif alami Dengan spora Umbi Tunas Nah, pada gambar di sebelah kanan yang dapat anak-anak lihat Itu adalah contoh perkembang biakan secara vegetatif tumbuhan cocor bebek Dengan menggunakan tunas daun Lihat, pada daunnya terdapat tunas-tunas kecil yang bisa dicaput lalu ditanam di tanah Sehingga menjadi tumbuhan baru Yang kedua, B Yaitu vegetatif buatan Vegetatif buatan dengan menggunakan stek, cangkok, dan okulasi Sekarang kita akan bahas Vegetatif alami Vegetatif alami berarti tidak dibantu oleh manusia Contohnya dengan umbi batang Umbi batang terjadi pada tumbuhan kentang Anak-anak bisa lihat Kentang berkembang biak secara vegetatif menggunakan umbi batang Sedangkan yang umbi lapis Anak-anak lihat Umbi lapis Itu perkembang biakan vegetatif yang dialami oleh bawang merah Anak-anak lihat Itu ada umbi ada berlapis-lapis Anak-anak kalau mengupas bawang merah Bisa dikupas Di sana anak-anak akan menemui lapisan-lapisan yang sangat banyak Itu namanya umbi lapis Nah sekarang umbi akar Umbi akar ada pengkuang, wortel, bunga dahlia, singkong, dan loba Sedangkan tunas terdapat pada tunas pisang, tunas tebu, dan tunas bambu Nah ini adalah perkembang biakan vegetatif menggunakan spora Terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur Ini anak-anak ini ada sporanya Sporanya kecil-kecil Biasanya perkembang biakan dengan spora Itu dibantu oleh angin Atau bisa juga oleh hewan Ini ada sporanya kecil-kecil Ini namanya spora Nah sedangkan vegetatif buatan Yaitu dengan bantuan manusia Ada tiga cara Yang bisa kalian lihat Ada mencangkok Ada okulasi Okulasi itu menempel Lalu ada Sambung Teknik sambung Dan teknik runduk Anak-anak nanti bisa mencari di internet Bagaimana cara mengembang biakan tumbuhan dengan mencangkok Okulasi Menyambung Menyetek Dan merunduk Nah ini anak-anak Bisa lihat gambarnya Nah kita sekarang masuk pada cara merawat tanaman Anak-anak pasti mempunyai tanaman di rumah Nah caranya bagaimana merawat tanaman di rumah Yang pertama menyeram secara teratur Mendapatkan sinar matahari yang cukup Dengan cara meletakkan di tempat Dimana tanaman tersebut mendapatkan sinar matahari Terutama sinar matahari pagi yang sangat berguna untuk proses fotosintesis Yang ketiga memberikan pupuk Yang keempat Menggemburkan tanah Yang kelima Memberantas hama dan gulma Hama adalah hewan pengganggu Sedangkan gulma adalah tanaman pengganggu Kalau menghilangkan hama Memberantas hama Menggunakan insektisida Sedangkan untuk memberantas gulma Menggunakan fungisida atau herbisida Nah kita masuk pada karya seni dua dimensi Yang pertama kolase Enak-enak pernah membuat kolase ya Pada pelajaran sebelumnya Karya seni dua dimensi yang kita pelajari adalah gambar dekoratif Sedangkan pada subtema 4 ini kita belajar kolase Kolase adalah karya seni tempel Yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan Yang ditempel pada permukaan pola Contoh seperti gambar di samping Ini adalah kolase daun, bunga, biji-bijian Dengan pola burung hantu Anak-anak bisa lihat Jadi kalau bahan yang ditempel itu bermacam-macam Namanya kolase Yang kedua adalah kita akan belajar tentang mosaik Mosaik adalah karya yang terdiri dari kepingan-kepingan material yang sejenis Biasanya berupa kaca, keramik, logam, kertas Dan biasanya memiliki ukuran yang sama Ada juga mosaik yang terbuat dari bahan alam Seperti batu, kerang, dan biji-bijian Anak-anak bisa lihat Kalau tadi kolase itu bermacam-macam bahan Sekarang ini ada jagung Mosaik jagung Bentuknya hampir sama Ini kacang hijau Bentuk dan ukurannya sama Dan ini adalah kolase dari keramik Yang bisa membedakan bentuk pada pola kolase Yaitu perbedaan warnanya Anak-anak bisa lihat Anak-anak bisa tahu kalau ini daun Karena warna keramiknya beda Ini bunga karena warna keramiknya beda Ini namanya mosaik Ya anak-anak Berbeda dengan kolase Mosaik bahannya sejenis Sedangkan kolase tadi Bahan yang ditempel bermacam-macam jenis Nah sekarang yang ketiga adalah Teknik montase Teknik montase adalah Potongan dari beberapa gambar jadi Yang kemudian ditempel secara bersamaan Sehingga membentuk gambar atau makna baru Ini ada gambar Apa namanya Pemandangan anak-anak Mencari gambar orang berkebun Entah dari majalah Oran atau buku Atau anak-anak bisa menggambar sendiri Orangnya Bunganya lalu dipotong Lalu ditempel Bisa juga dengan memakai stiker Sekarang banyak sekali stiker Bermacam-macam bentuknya Anak-anak bisa juga membuat montase Dari stiker Udah stiker bunga Stiker makanan Stiker hewan Dan lain-lain Namanya montase Nah anak bedakan ya Antara kolase Montase Dan mosaik Nah anak-anak Tugas kita kali ini adalah Membuat karya seni mosaik Yang bertema tumbuhan Anak-anak dapat menggunakan Bahan alam seperti biji-bijian Atau bahan buatan seperti kertas Bisa kertas lipat Atau kertas berwarna Buatlah pola terlebih dahulu Kemudian siapkan alat dan bahannya Lalu buatlah karya seni mosaik Alat dan bahannya apa saja Satu kertas karton Dan gambar yang sudah digambar pola Dua lem Tiga bahan yang akan ditempel Dan yang keempat Anak-anak boleh juga Menghias mosaiknya Dengan gambar dekoratif Fotolah karya mosaikmu Lalu kirimkan lewat email Atau kirimkan di Google Classroom Kalian masing-masing Sekian pembelajaran hari ini Dari Bu Astrid Anak-anak tetap belajar Semangat Sehat selalu Bapak ayah ibu Pantang menyerah Seperti Bu Astrid dan Bapak ibu guru semua Juga terus belajar Agar bisa tetap memberikan yang terbaik Untuk anak-anak Walaupun kita tidak bertemu secara langsung Terima kasih anak-anak Sampai jumpa Terima kasih telah menonton